Intro Yang balik lagi di Propaganda program Sepak Bola Untuk anda Mantap Kalau yang saya main ketiga ini kita akan membahas Seolah sok atau legendnya Manchester United yaitu Patrice Efra Patrice Efra Nah Kak, debutnya Patrice Efra di Manchester United itu Itu jelas bukan sesuatu yang pengen diingat sama dia Karena debutnya tuh jelek banget dan MU kalah gitu ya Nah Efra ini saking malunya sama debutnya itu Dia itu ngontak aska buat bikin lagu Kok jadi ngontak aska? Akhirnya jadilah lagu ingin hilang ingatan Gara-gara si Efra ini curhat Iya jadi kayak dia tuh pengen melupakan itu gitu Dan dia tuh lebih memilih buat hilang aja lah si ingatan itu Karena kalaupun dilaporin polisi gak akan ketemu juga Efra ini tiba-tiba Itu tiba-tiba jadi dark ya Spiral dulu gitu Kayak Efra ini tiba-tiba orang yang Kalau misalnya malam tiba-tiba keinget satu kejadian yang membalukan dalam hidupnya Mau dilupain tapi gak bisa Kayaknya hilang aja Kayaknya dengan amnesia aja Karena dia akan bisa ketemu Nah si Efra ini waktu itu ceritanya mendapatkan kepercayaan besar ketika melakoni derby Manchester Nah sialnya dia bikin sisi kiri pertanyaan United jadi seolah tidak berguna Tapi Alika tau apa yang lo lebih tidak berguna? Apa tuh? Stiker larangan pakai HP di SPBU Karena sekarang harus install Harus install My Pertamina terima kasih Bapak Hock Sungguh terobosan Nah di hari itu si Efra sebenarnya berkeinginan untung langsung aja balik lagi ke Monaco Karena saking jelek Bukan dong Ya bukan pengen saya buat lagi Iya Gatau ya Nah si Efra itu mungkin waktu itu saking jeleknya dia langsung pengen balik aja gitu Kayak tidak berguna hidupnya Tapi si AG nya waktu itu meminta maaf Karena salah langkah membawanya ke United Jadi waktu itu ada adil mungkin waktu itu si AG nya juga mungkin belum siap tampil di laga bergengsi Tapi si Efra tentu saja tidak menyerah Benar banget Dia selalu bekerja keras dan menjadi salah satu bag kiri terbaik yang pernah dimiliki oleh Manchester United Bahkan di dunia mungkin ya Di dunia bahkan ya saat itu Selama delaman setengah tahun di Old Trafford Efra pun mendapatkan status sebagai legenda Udah kayak maling gundal Jadi kayak legenda Sejarah ya Legenda Eh itu mister ya Mister ya Mister gunung merah Jadi urban legend Nah di segmen kali ini kita akan membahas soal Kenapa sih Efra itu dicintai oleh para penggemar Manchester United Silahkan alikan Nah yang pertama tentu saja kalau Efra ini dikenal sebagai penampilannya sebagai pemain ya Dia pernah melakukan gol debut yang fantastis di Liga Champion Waktu itu pertandingan debut Efra untuk MU sebenarnya kan tadi tidak begitu baik lah ya Nah tak namun tidak untuk gol debutnya di Liga Champion Jadi waktu itu si United tengah melaju hingga perempat final Liga Champion musim 2006-2007 Nah lawan yang mereka hadapi juga tidak main-main waktu itu AS Roma Ini tuh yang lagi demo sama buruhnya itu bukan sih Bukan itu AS AS Amerika Serikat dong AS Di Amerika juga lagi banyak demo tuh Yang AS nya rasa keringat buruhnya Murah sih Iya murah tapi percuma kalau mengorbankan kesejahteraan buruhnya Nah tapi waktu itu si United tampil superior Tampil superior Dan Roma itu waktu itu bahkan berhasil di Istilahnya di Diancurkan Karena kan sebelumnya Roma dihancurkan sama kerajaan Vandal Wah ini sejarah nih Sejarah Setelah itu Roma kembali dihancurkan Saat dia ditolak oleh Ani Ini Roma ini banyak ya Jadi ada kota Roma Roma Irama Roma Tidak Roma Tidak Kenapa dulu crazy banget ya Nah waktu itu si United sudah unggul bahkan skornya 6-1 Lewat gol Alan Smith, Wayne Rooney dan 2 gol dari Michael Carrick serta Cristiano Ronaldo Roma sempat membalas lewat gol Daniel De Rossi Pada menit ke 6-9 Nah namun 12 menit kemudian Efra menutup laga itu menjadi skor 7-1 Lewat sepakan mendatangnya yang tidak bisa ditangkap di paroma yang bernama Donny Dia udah gak bala MotoGP kak Iya Ini Donny itu Dona Donny Bukan Donny Tata ya Bukan dong Nah selanjutnya dia ini berhasil meraih 2 trofi utama di musim 2007-2008 Betul Jadi Efra ini kak baru jadi pemain regulernya MU di musim 2007-2008 Artinya ada sekitar 1 musim setengah di mana dia harus beradaptasi gitu ya Belum Dengan main Premier League Di musim itu dia main di 33 laga Premier League dan 10 laga Liga Champions Iya Dia pun jadi pemain kunci waktu United mencatatkan kesuksesan di musim tersebut kak Keren Nah si Efra ini emang juga dikenal sebagai fullback yang sering membantu penyerangan Jadi waktu itu mungkin istilah fullback belum terlalu kayak sekarang ya Jadi back winger itu belum terlalu sepenting sekarang Tapi Efra udah melakukan itu dari tahun 2006-2007 Si Efra ini sebagai back dia mempunyai fisik yang prima Ditampak umpan silangnya yang juga akurat Ini yang penting karena percuma kalau misalnya dia jago buat penetrasi back bagi penetrasi tadi tidak bisa umpan silangnya Iya Kan Kayak penerus cegangnya juga Nah di musim tersebut si Efra bahkan meraih trofi Premier League juga Liga Champions Nah uniknya di kedua kompetis tersebut United sama-sama mengalahkan Chelsea Yang juga punya back kiri bagus waktu itu tandemnya Ashley Cole Ashley Cole Yang selanjutnya adalah hubungan dekatnya Efra dengan Pak Jisung ya Jadi sahabat dekat Efra di United itu adalah Pak Jisung kan Benar Dan ini adalah hubungan yang unik Mengingat keduanya tidak punya kesamaan dalam hal atas belakang ataupun keturunan gitu ya Efra ini berkebangsaan Perancis Sementara Jisung Korea Selatan Itu saja Jadi ini semacam berpantun ya Apa itu? Efra Perancis Jisung Korea Selatan Cakel Efra manis Jisung tampan Agak gay ya Aduh Nah jadi bahasa yang mereka gunakan juga tambah saja Berbeda gitu ya Efra bahasa Perancis Itu kan kayak Bonjo Anjo Jadi gak nyamuk sebenernya kalo di pertemukan Bonjo Anjo Kemain EMU gitu nya Iya Yang bahkan bisa diundang Dia mengundangnya Pantai Efra Dan dia mau lagi Terus Mereka tuh kan Waktu di running main ini Mereka tuh jalan ke pasar Oke Efra ini lagi ngeliat Baju wajib pantai Ditanya sama pedagangnya Lagi nyari motif apa bang? Kata Efra Iya Nyari motif pembunuhan menir Misalnya udah tau set up nya buat jokes nih Karena adegan itu tidak ada Aduh Selainnya kak Koceng ya Tapi emang si Efra ini salah satu pemain United yang mungkin Paling punya gairah juga Passion gitu Passion buat United nya ya Yang dicintainya Karena pengembangan United Sering ngeluh kalo para pemainnya Tak peduli pada klub mereka sendiri Terutama yang baru-baru ya Iya Betul Kalo mau disebut sebenernya Ada yang dari Perancis juga Paul Mugba Paul Mugba Yang kayak main ogah-ogahan gitu Bener 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 Nah Mungkin kalo pemain zaman sekarang Atau ya tadi sebagai contohnya Paul Mugba Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri Uang dan juga ketenaran Makanya lebih sering mentik Bener Apalagi yang Mau gue yang tau gak yang Ngapain gak Gak di gym Itu Saya aja gak kenal Tapi saya pengen ngukul Si Raikin aja bilang gak Iya Kalo saya ada disini Saya tempel Saking ngeselinnya muka dia gitu Nah namun si Efra ini adalah pengecualian Karena Efra ini adalah tipikal pemain yang memahami Apa artinya bermain buat klub Atau rasa kecintaan terhadap klub itu Nah si Efra ini selalu memberikan segalanya Ketika dia bermain untuk Endgame Nah salah satunya Efra ini bilang kalo dia ini punya banyak DVD kan Wow Entahlah dia belinya di isi maghrib atau di kingkong Direbe kayaknya Nah jadi DVD nya ini tuh banyak hal lah gitu ya Mulai dari kecelakaan Munich Era Bas B-Babes Ada tentang Bobby Charlton Ada George Bass Denise Lau Tentang Eric Cantona Pokoknya semua Keseluruhan cerita tentang Manchester United Betul Jadi Efra ini bilang kalo semua pemainmu dari klub itu harusnya Mengerti sejarah dari klub yang mereka Harusnya kayak dulu kita waktu sekolah tiba-tiba di satu selingi penonton G30 FKI gitu Itu kayaknya diterapkan di MU penting tuh Jadi pas latihan aja nonton dulu sejarah MU gitu Jadi mereka tertanam kecintaannya gitu Bener-bener Nah setelah ia menyaksikan seluruh DVD tersebut Dia sadar kalo dia harus menghormati jersey yang dia kenakan Jadi setiap pagi dia bangun Hormati jersey yang digantung Itu agak berlebihan sih Lapor general Intinya memang dia tuh harus menghormati kisahnya Kisah yang ada di klub itu Nah karena setiap bermain Momen yang di DVD itulah yang selalu ada di kepalanya Keren Dan dia pun bersyukur bisa main buat Manchester United Tertanam lah ya Raja Kesintanya Betul Nah terus salah satu cerita yang paling menarik juga dari diri Patrice Efra itu Tentu saja adalah insiden dia bersama Luis Suarez Yang mana mungkin waktu itu kalo Luis Suarez itu Covid-19 Efra yang paling pertama kita Karena dia yang pertama digigit oleh Suarez Gak digigit kalo Efra Oh Efra digigit Oh iya dia males ya Nah Suarez ini dinyatakan bersalah ketika menyerang Efra secara rasial Itu memang verbal abuse Begitu juga rasism Nah hukumannya adalah larangan 8 pertandingan Gak uniknya Kembalinya Suarez dari hukuman adalah laga yang digigit langsung di Old Traff Jadi waktu itu ada momen Itu kayaknya belum mulai ya Pas pertandingan mau awal kan salaman dari itu Nah si laga pemain itu berbaris Biasa dan Efra menyodarkan tangannya untuk bersalaman Iya Tapi Suarez waktu itu menolak Nah hal ini menimbulkan insiden yang mana Trio Ferdinand juga menolak bersalaman dengan si Suarez Suarez Jadi wah Harusnya Efra yang kayak gini sebenernya dia mau salam salam terus dia Gitu aja Jadi itu lebih cool gitu jatah aja Dari pada judul Apa yang kayak hasil sih Gerard ya Iya sama John Terry Iya bener Bolehnya dia gini gini Keren gitu Jadi si Suarez ini kalo gak salah kan Efra sebelahnya tuh degea Oh degea dulu Dia malah selama sama degea Padahal kan si Efra mikirnya Lalu yang salah lalu yang salah Iya kan yang rasis nih ya matahal Gara-gara itu laga pun berlangsung panas Karena pertandingan digelar tengah hari Enggak Panasnya bukan karena cuaca dong Emang tensinya panas Nah di akhir pertandingan United ini keluar sebagai pemenang Gak dengan score 21 Betul Efra pun jadi yang paling menikmati kemenangan ini Ketimbang pemain-pemain lainnya Dia pun berlari sambil melompat-lompat Iya itu video paling ikonik juga kalo lihat Patris Efra pasti dia lagi gini-gini depan Suarez Dia berlari sambil melompat-lompat ke depan supporter United Dan tentu saja di depan wajahnya Suarez Jadi Suarez lagi jalan gini nih si Efra tuh Iya dan itu kan kalo di Old Trafford Kalo mau jalan ke Lorong Ganti tuh ya lewat tribun yang mencerna United kan Luar biasa Gara-gara itu pak selebrasi itu Wasid pun mengejar Efra Waduh Karena adalah Karena Efra adalah cita-cita Wasid Wah kita mau dikejar Gak dong Karena ya Efra ini terlalu memprovokasi dong dikejar Jadi si Efra ini Suarez ini dia berusaha mencegah Efra Karena itu kayak provokasi gitu Walaupun laganya udah berakhir gitu ya Sampai akhirnya para pemain Liverpool pun terpancing Iya Mereka pun nanya ke Efra Hmm Umpannya apa bang Umpan crossing Bukan pancing itu dong Umpannya apa bang Umpan crossing Bukan Jadi para pemain Liverpool pun terpancing dengan ikut mengejar Skertel segala macem ya Iya skertel bener-bener Yang paling keras Karena ya itu Takutnya malah si Efra itu digigit lagi gitu Bahaya Nah para pemain United pun datang kak Mengadang para pemain Liverpool yang panasan tadi itu Jadi Si skertel lain-lain kan ngejar si Efra Betul Si pemain MJ juga Dulu mah ya adanya gitunya Langsung ikut nyerang Jadi itu ada Danny Welbeck Ada Johnny Evans Ada Johnny-Johnny Yes Papa Hahaha Johnny Evans sama Johnny Yes Papa yang udah kategori Aduh Setahun kemudian kak Dalam perayaan kemenangan Efra ini mengambil boneka berbentuk tangan Kemudian pura-pura menggigitnya Jadi Waktu beres pertandingan gitu lah Ada ini kak Ada yang ngelempar tangan Boneka berbentuk tangan Sama si Efra diambil Terus digigit Iya Nah Efra melakukan ini Setelah insiden Suarez Menggigit back Chelsea Yaitu Danislav Ya saya lupa tadi Emang jadi kayak Efra itu kayaknya Kemanapun dia pergi Kayak mau ngerosting Suarez aja gitu Kemanapun dia pergi gitu Kocok Berikutnya ada juga Juga momen yang paling dikenang dari Efra ini adalah Gol indah atas Bayern München Iya nih Waktu itu era David Moyes Yang merupakan mungkin salah satu era yang terburuk ya Untuk United modern Tapi United ini Tidak bisa mempertahankan status sebagai juara bertahan Dan justru terpuruk ke peringkat ketujuh Nah meski demikian Si United masih bisa berlagak di Liga Champion musim tersebut gitu Nah United ini menghadapi Bayern München di perempat final Yang mana Padahal Pertamanya United berhasil menahan imbang satu-satu lewat gol Nemanja Pidik Nah namun Saat tandang ke alias arena United harus kalah 1-3 Gitu Satu-satunya gol United itu tuh dicetak dengan indah oleh Efra Kalo lika liat Treplanya emang Kayaknya dia juga Oh semangat banget gitu ya Nendang gitu Jadi Umpan silang Antonio Valencia dari sebelah kanan Dia tuh Masuk keluar lagi kotak penalti Nah tanpa pikir panjang Efra langsung menghajar bola tersebut Sampai giginya lepas Wah Enggak dong Menghajar bola aja tetap maksudnya itu Menghajar bola tersebut sekeras mungkin Kak Ke pojok kiri atas gawang Manuel Neuer Iya Efra pun bersorak gembira dan merayakan golnya tersebut Dengan mencium lambang United Pas Yang di jersey yang dia kenaka Iya Dan tentu saja mencium lambang United di jersey Iya Masa dia nyium di jersey nya Valencia Di jersey nya Valencia Valencia buat nyium lambang Itu kan ada Sidney kenapa jadi mencari otak Nah Waktu itu ada juga pada akhirnya Mungkin kejadian yang paling teringat Paling terakhirnya Efra gitu ya di United Efra ini dilaporkan oleh PSG Oh pernah ya Iya Jadi si Efra ini pernah pergi dari United pada tahun 2014 Nah meski demikian Si Efra ini terus memupuk rasa cintanya kepada United Dengan waktu itu mungkin salah satu hal yang dilakukan Sering menghadiri pertandingan yang dilakukan MU Walaupun status nya udah bukan pemain MU gitu ya Nah salah satunya pada lagi kedua Liga Champions Menghadapi Paris Saint Germain dari 2018 Itu kok masalah? Awal soft gear? Benar Nah United saat itu berhasil menang comeback Lewat goal penalti Marcus Rashford di penghujung laga Itu yang membuat si soft nya akhirnya dipermanentan Dipermanentan Dan berhasil comeback PSG Nah kegemaran Efra pun pecah Ia merayakan hasil tersebut dengan dikelilingi supporter PSG Yang tentu saja marah Karena itu kan karena PSG dong Kenapa dia malah euforia disana Nah si Efra kemudian mengklaim Kalau PSG komplain pada UEFA soal perayaan kemenangan tersebut Mungkin jadi kayak kejadian di Old Trafford Takutnya memprovokasi yang mencelakkan dirinya dia juga gitu Itu si PSG komplainnya Kayak ini gak sih? Itu kenapa sih? S nya kok meluber-luber gicy Yang kayak bir A wwe ya Terus bir Dia komplain tapi kayak acu gitu Ini gimana sih? Gak suka Kalau gak suka bilang Itu komplain apa jijik apa nyingir Saya gak pernah tahu Ternyata klarifikasinya sama si bunda Di tiktok Komplainnya resmi dong kalau PSG Masa disindang dia Kalau Efra gak suka sama PSG ya bilang aja Aja gicy Iconic Bapak Bapak itu lebih ikonic daripada Efra Aduh Menarik banget kebahasan kita ya Benar Masih-masih ya tadi ada Casillas Ada Money Ada Efra juga ya Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program SPOCKLO untuk Anda Hanya di iChannel siap hari Minggu pukul Setelah 8 malam Dan juga buat Anda yang ketinggalan Atau ingin menyaksikan video ini secara full Pengen Angkat Nonton yang tidak dipotong-potong Iya Itu bisa mengaksesnya di Youtube LigaRaga.id Saya Alika dan seginap kru yang bertugas luar diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax